Nah ini yang punya nih, apa bang? Bang Oza Bang Oza ini biar cowok tapi jago masak deh Mie yang lurus bisa geriting, yang geriting bisa dilurusin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita silaturahmi dulu ke sini, ke rumah bang Yusuf RT berapa dia? RT 2 RT 2, dulu 30an yang lalu pernah ngundang saya untuk acara Pak Dikakbar ya Alhamdulillah hari ini saya silaturahmi dan ternyata begitu nyampe Ini ada usahanya tuh Ada usahanya tuh, ada pancingan Kalau mau mancing di sini, jangan mancing Amarabini jangan Nah ngadu jangkrik masih bisa tuh ada jangkrik Atau jangan ngadu domba, gak boleh Ini usahanya nih, mancing, ada ngurung, ada kendik Ini kendik, ini kendik, ini kendik Kendik buat taruh ari-ari Kalau beranak ya, buat ari-ari mulipukur ini Ya taruh di kendik ini Ada kerotok, kerotok bisa dibahuan Pedas-pedas asin Dari tempat bang Yusuf ternyata bersebelahan juga Buat brother guys Kamu-kamu yang mau makan mie pangsit bengkulu Mie pangsit bengkulu Mie pangsit bengkulu Mie pangsit bengkulu Ini bang Yusuf ternyata Ini bang Yusuf ternyata Bang Yusuf ternyata ini Yang punya, ini bang Ini pangsit bengkulu Jadi kalau orang-orang bengkulu Pengen makan pangsitnya Gak harus pulang ke bengkulu Ya ketemu ini bang Yusuf ternyata Terus kalau pangsit ini Ini cara ngolongin gimana sih bang? Dengar kabar katanya mie nya bikin sendiri Terus ayam ngolongin sendiri Ngolongin ngolongin Satu kali ayam sendiri Nah terus Terus kita di pangsitnya bikin sendiri bang Yusuf ternyata Bikin sendiri Pangsit yang mampu bisa itu ya Mampu rebusnya Mampu rebus Lalu mie nya sendiri Bikin sendiri tanpa pengawas Enggak di pangsit sendiri Istri yang bikin apa yang jualan? Kita yang gak Oh Bini gak ngapain Mbak Menteri Keuangan Oh ternyata Istrinya itu Manajemen keuangan Di bang mana? Bang Ozan Jadi dia yang bikin Storenya sama Bini Itu suami yang cakep begitu tuh Boleh tiru tuh Cari bikin sendiri Usaha sendiri Tapi juga dapet duit kasih istri Itu yang bagus Jangan diparoh-parohin Karena yang penting ngambil buat modal aja Akhirnya istri Girang Ya suami cepet pengek Hehehe Terima enak Hehehe Mau tau gak caranya Kasih tau Kasih tau Bikinnya mie asli Tanpa pengawas Rebusin begini nih Foto aja Tunggu nih Tunggu kira-kira 5 menit deh Tunggu kira-kira 5 menit Nanti kalau udah mateng Nanti kalau udah mateng Ayo Kau udah mateng gitu Nanti kalau udah mateng Nanti taruh kesini Kita bikin ke sini Diaduk Ini Kira-kira Bikinnya kita aduk Kira-kira kita kasih ayamnya ada ayamnya ada adi yang pelak ini ada ayam semurnya jadi pake ayam semur segala ayamnya dua macem ya ada ayam di suir-suir gitu ini ayam semur namanya ini lebih enak rasanya ada asin-asinnya ada kurik-kuriknya gak tau cara bikinnya makanya kalau mau main kemari ya ngobrolin aja deh karena kalau kita ke Bunggulu kejauhan kokosnya berapa ya kan itu udah orang-orang yang ada di daerah Depok dan sekitarnya mau makan di Bunggulu ya sini aja apalagi tuh bang udah masuk tinggal dimakan soalnya tadi saya udah makan duluan udah ngasih tau gitu ini ininya nih apa namanya nih jantungan panci ini tuh bukan hal lain tapi itu nampak ada ayamnya oh nampak ayamnya oh nampak ayam itu daun bawang daun bawang nih kalau daun jendela keras ya bersalam keras gak bisa dibungin aja gitu aja ya terus kalau boleh tau semangkoknya berapa sih semangkoknya 15 ribu untuk yang biasa yang luar biasa yang luar biasa cuma 20 ribu 20 ribu yang biasa sama yang luar biasa tetep harganya manjos ya rasanya manjos ya manjos oke pokoknya gitu aja ya ya saya mumpung lagi kesini hei belum makan panci 10 ribu iya pasti betawi gak ada suamanya ya saya mau ke rumahnya dulu lho bangku lho bangku lho bangku gak pindah ya gak pindah kok makan ya gak pindah ya ya oke kita jalan lagi ya siap situasi berikutnya makasih ya makasih